Annyeong yara boon and welcome back to my channel Aku tuh sebenernya sudah lumayan banyak ketinggalan tentang update dunia perbukuan Soalnya memang beberapa waktu lalu aku tidak pernah mengikuti kabar-kabar terkini dunia literasi Mungkin stress karena skripsi juga Dan aku juga ketinggalan info tentang buku-buku yang booming karya Kego Higashino Banyak banget sumpah yang mention itu baik di Youtube maupun di sosial media Dan aku baca reviewnya juga bagus-bagus Banyak yang rekomendasiin So sekarang ini mumpung aku punya waktu senggang yang lumayan banyak Akhirnya aku memutuskan buat baca buku Kego Higashino Disini aku baca buku pertamanya yang berjudul Malice Di video ini aku akan bahas dan share opini aku setelah aku baca novel Malice ini Tetapi disini karena aku baca ebook dari aplikasi script So aku tidak punya buku fisiknya ya Tapi semoga tidak mengurangi esensi dari video ini So sebelum lanjut ke reviewnya Kalau teman-teman suka video seperti ini jangan lupa untuk klik like-nya Bantu algoritma Youtube supaya video ini lebih menjangkau banyak orang Udah? Thank you So without any further ado langsung aja kita lanjut ke reviewnya Malice ini merupakan sebuah novel misteri detektif Yang menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang novelist ternama di Jepang Novelist tersebut ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya oleh istri dan juga sahabat si penulis tersebut Nah dalam novel ini kemudian kita akan dibawa untuk melihat proses investigasi pengungkapan siapa identitas pelaku dan juga motif dibaliknya oleh seorang detektif yang bernama Kaga Kira-kira itu adalah sedikit blurb atau sinopsis dari novel Malice ini Aku nggak bisa ngomong terlalu banyak soalnya takut jatuhnya spoiler gitu dan nggak seru Kalau teman-teman pengen tahu jawabannya atau pengen tahu lebih lanjut bisa baca buku Malice ini Kalau dari segi cerita, novel Malice ini mengambil sudut pandang orang pertama dan dari jalan ceritanya itu sendiri memang tidak terlalu fokus pada proses pengungkapan siapa identitas pelaku pembunuhan tersebut Melainkan Malice ini lebih terfokus pada investigasi penyelidikan detektif tersebut untuk mencari tahu motif si pelaku Lalu untuk terkuatnya atau terbungkarnya identitas pelaku pembunuhan si novelist tersebut disampaikan dalam sepertiga bagian isi dari novel Menurutku hal tersebut bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangan dari novel ini Karena identitas pelaku itu kan sudah terbongkar cukup cepat dan sisa cerita hanya menjelaskan tentang investigasi untuk menemukan motif dari pelaku tersebut Lalu alur cerita dalam proses penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku juga cukup lambat sehingga menjadikan beberapa isi cerita dari novel ini tuh agak membosankan gitu Tapi sisi positifnya ialah proses investigasi tersebut benar-benar diceritakan secara detail dan ketika aku mengikuti alur ceritanya itu benar-benar seperti dikecoh berkali-kali Umumnya ketika baca novel mystery thriller gitu kita akan dibuat terkejut dengan plot twist saat identitas pelakunya terungkap Akan tetapi di novel Malice ini tidak semata-mata tentang pengungkapan pelakunya saja Akan tetapi lebih daripada itu dan hal-hal itu juga yang bikin aku jadi betah baca bukunya meskipun ada beberapa part yang lumayan bikin boring Setelah membaca kemudian aku menyadari satu hal bahwa pelaku itu sebenarnya sudah disebutkan pada bagian awal Tetapi memang alibinya itu sangat kuat dan yang bikin aku suka adalah gimana alibi-alibi tersebut tidak disangka bisa mengecoh pembaca dari awal hingga akhir cerita Jadi ketika aku baca nih aku kayak oh wow karena meskipun identitas pelaku itu sudah diungkapkan pada bagian awal-awal Tetapi bagian belakangnya itu masih banyak plot twist-plot twist yang lebih mind-blowing dan lebih membagongkan Dan tidak dipungkiri lagi aku suka banget dengan karakter detektif kaga karena dia keren dan kemampuannya itu loh luar biasa banget Bahkan ketika kasus tersebut seperti hampir selesai dia ini menemukan detail-detail kecil gitu Yang kemudian membawa pada berbagai plot twist tadi dan itu keren banget sumpah Love you detektif kaga Overall novel Melis ini aku kasih rate 8,5 per 10 Karena meskipun ada beberapa bagian yang lumayan bikin bosan Tapi di luar itu kasusnya sangat mind-blowing plot twist-nya juga Dan aku cukup enjoy dengan investigasi yang dilakukan oleh detektif kaga So buat teman-teman yang sudah baca novel ini Coba share pengalaman kalian ketika membaca di kolom komen bawah And yeah I think that's all for today's video I hope you guys enjoy it And if you guys like this video please give me a thumbs up Subscribe if you haven't already ring the bell Dan kalau teman-teman ada request bisa komen And I'll see you guys on my next video Annyeong I'll see you guys on my next video